Sindrom-sindrom seperti itu sudah berlangsung di banyak kasus, dan ini hanya sebagian kasus kecil yang ada di kepolisian, di mana kepolisian terlibat. Di sindrom yang saya maksudkan itu kan cenderung tidak lepas dari konflik COVID-19, kepentingan kelompok, angkatan, kepentingan daerah, dan seterusnya. Banyak sindrom-sindrom yang mulai terjadi mulai dari saat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tiga proses itu terjadi, yang saya sebut sebagai korupsi itu. Jadi tiga proses ini sangat syarat dengan isu-isu korupsi yang menurut saya, ini sesuatu yang sebenarnya tidak aneh kalau untuk kemudian ada apa yang disebut oleh Pak Maput, bahwa kemudian ada opaya, katakanlah mungkin di situ Hakim tidak fukum, walaupun nanti selalu ada perdebatan biasanya, itu kan putusan Hakim itu jarang di bawah dari 2 per 3 dari tuntutan Jaksa. Itu kadang-kadang yang begitu-begitu kan, kita malah jadi aneh itu nanti. Maksud saya menjadi pertanyaan kita.